hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kita sudah membahas masalah metafisika Hai kaitannya dengan bermakna apa tidak bermaknanya metafisika ya Hai kan mengatakan sesuatu pada sesuatu Hai dalam hal ini metafisika itu tidak bermakna nah bermakna ini kan terhadap imanulkan bermakna ini kan adalah reaksi imanulkan berarti dia telah menghubungkan sesuatu di dalam sesuatu dan sesuatu pada dia kan ya dengan mengatakan tidak berbermakna nah makna ini harusnya kalau sesuatu pada dia konstruksinya akan empiris sementara metafisika itu non-empiris bagaimana dia bisa bereaksi menarik satu garis sesuatu pada sesuatu dan sesuatu pada dia Hai yang kemudian beliau mengatakan tidak bermakna lainnya Hai disini sesuatu dalam sesuatu sesuatu Hai sesuatu dalam sesuatu atau sesuatu pada sesuatu kemudian y-nya ini adalah sesuatu pada kita saya mengatakan ini metafisika Hai sesuatu yang analitik ya sesuatu yang analitik kemudian dia mengatakan ini tidak bermakna ya dia mengatakan metafisika tidak bermakna berarti dia telah menarik sesuatu pada sesuatu menjadi sesuatu pada dia dengan mengatakan tidak bermakna berarti ada reaksi subjek dong disitu ya harusnya tidak perlu ada reaksi sesuatu pada sesuatu saja enggak usah ditambai tidak bermakna karena kalau tidak bermakna berarti dia bereaksi telah menarik sesuatu itu pada sesuatu menjadi sesuatu pada dia dengan mengatakannya tidak bermakna yang kedua konstruksi dia kan empiris Hai konstruksinya empiris kalau empiris berarti apakah maknanya nih maknanya makna empiris artinya tidak bermakna secara empiris kan maksudnya ya karena kerangkanya adalah empiris jadi ketika dia mengatakan tidak bermakna makna yang dimaksud pada kita itu pasti dalam kerangkakan adalah M empiris berarti dia mengatakan itu tidak M tidak empiris bagaimana bisa ya dia menilai sesuatu yang non empiris dia menilainya berdasarkan kriteria M empiris jadi tidak tidak apa namanya tidak apple to apple tidak head to head tidak setarah ya asasnya non empiris menilainya dengan empiris tasawurnya kan non empiris kok tasdiknya pakai kriteria M empiris dan kemudian dia mengatakan nilainya tidak bermakna tidak bermakna ini maksudnya tidak punya apa itu tidak tidak bisa dicari realitas objektifnya tapi dia mengakui bahwa ada realitas di luar pikiran tetapi karena tidak bermakna ini kan yang disebut sintesi sebenarnya tapi kenapa yang analitik itu ditarik kepada garis makna itu kan sesi kita yang ke-40 kemarin ya eh tadi pagi di sesi 41 kita akan melanjutkan pembahasan ini kalau begitu ini bukan pengalaman indrawi maka tidak perlu dinilai kan tidak perlu ditasdik karena tasawurnya kan non empiris ini kan sesuatu pada sesuatu tidak ada relasi pengetahuan disitu tidak terkait dengan hal-hal yang non terkait dengan yang empiris kau maka ini harusnya tidak bisa ditarik ke garis sintetik karena sintetiknya harusnya bersifat empiris tetapi ini kan tidak tidak bisa tidak mungkin menarik garis sintetik ya mestinya enggak usah saja ya saya kira betul itu John Locke di posisi ini ya lepas saja ya karena ini berkiri sintetik ini sesuatu pada sesuatu sesuatu pada dia berkiri sintetik kan ya dan mengambil kriteria makna dan makna itu dalam kan kan konstruksinya empiris kan nah berarti ini kan sintetik sekunder nah bahwa tidak bisa itu yang mengganggu kita atau boleh kita sebutkan eh berlebihan mungkin tapi kan bakisari yang mengatakan seperti itu ini kata-kata kosong Hai bukan saja membingungkan tetapi sama sekali kan tidak ada tidak bisa ditetapkan nilai seperti itu ya karena kan non empiris artinya mestinya diam saja kan ya Hai maksudnya kalau kita tidak mengerti persoalan tidak tahu persoalan baik kita diam kalau kita ngomong tambah masalah ya seperti kita mengerti pada kita enggak punya data tidak punya persepsi disitu tapi kok tidak bermakna meaning ini nanti philosophical of meaning nanti ada perspektif tentang pemaknaan-pemaknaan berkembang Hai orang masuk pada makna-makna Hai karakteristiknya sintetik tetapi itu tidak mungkin terjadi sesuai dengan asas analitikan ya Hai saya kira itu sudah sangat jelas ya posisi ini masih ada harapan kan ya untuk mengerti ya jadi bukan sesuatu yang nyata atau kita sebut tidak terkait dengan sebenarnya analisis realitas jadi tidak perlu lepas saja dipaksa masuk ke situ Hai dan saya ingat saya sudah beberapa kali saya sampaikan juga ini ya tapi kita tambah semakin jelas tidak punya kaitan yang betul-betul real Hai mengapa bisa ya kaum empiris menganalisis hal-hal yang tidak real seperti itu ya tidak perlu Hai tapi tentu ada hal yang pokok disini Agus sama ada belum masuk Andi sakit atau gimana terbangun harusnya sesampai ya sakit atau teman tapi ada manusianya dah ya jadi dua posisi yang perlu kita perhatikan itu kalau sintetik primer itu juga satu hal matematika ya membingungkan analitik juga me membingungkan tapi apa namanya sintetik primer masih bisa dioperasikan Hai walaupun secara struktur itu tidak bisa masuk ke dalam analisis alam sumbernya tidak bisa kerasi Oh dia mengatakan itu watak alami kemudian yang analitik metafisika ini mempunyai satu problem kerangkanya itu analisanya itu analisa sintetik Hai karena dia menarik garis makna dan padahal makna itu tidak bisa diterapkan padahal hal-hal yang tidak punya kriteria empiris Oh ya Hai tidak karena itu kan penilaiannya tidak bermakna ini penilaian analitik kalau betul seperti itu maka ini tidak real Hai tidak ada landasannya pada kenyataan seperti itu Hai tidak bisa diacu kan ya jadi kalau kita bilang tidak bermakna maksudnya tidak bermakna itu lebih tepatnya harusnya tidak bisa dipersepsi secara indrawi kenapa harus ada makna disitu Hai Nah kalau bilang tidak bisa dipersepsi indrawi itu lebih netral kan ya Hai tapi kalau mengatakan tidak bermakna woi ini menariknya juga ke posisi yang lebih jauh daripada sekedar indrawi ada analisis rasional disitu ya hai 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 coba kita buka apa yang dimaksud makna disitu ya Hai saya bacakan dulu Hai makna adalah hai 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 kalau kita pakai KBBI hai 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 Cip sekali selesai kalau kamu sekamu sini kecil makna adalah makna adalah setiap kata yang terdapat dalam penulis maksud penbicara atau penulis makna itu pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan kalau dalam efektif atau denokasi makna kata atau kelompok kata ini dasarkan akan menunggu antara satuan bahasa dan wujud luar bahasa seperti orang benda tempat-tempat proses dan Hai ya jadi makna itu mainnya kebahasa mainnya kekata bahasa muncullah nanti filsafat bahasa ya kalau di filsafat bahasa itu tidak mungkin jadi filsafat ya jadi makna ini kebahasa dan ini bukan filsafat bukan karena kalau filsafat itu ke konsep bukan ke kata kata ini bahasa kan ya kalau ada orang belajar filsafat pakai kamus bahasa dia pakai definisi kata kalau orang belajarnya ke konsep nah itu yang dilakukan Pak Roki itu kan bagus sebenarnya melakukan kritik karena kita sudah terlanjut terbentuk pada fiksi dalam pengertian kamus kemudian beliau membuat satu pengertian kan ya cuma bahwa disitu ada kritik iya tapi dia mencoba mengeluarkan kita karena kita terbiasa sama dengan anarkis kalau pakai bahasa itu jelek padahal anarkisme itu salah satu teori juga di dalam model gerakan model pemikiran kiri kan ya anarkisme tapi anarki ini sudah kalau kita lihat di sepanjang anarki sebenarnya mengganggu kita tapi itu sudah masuk kepada makna di dalam bahasa di dalam kata padahal harus kembali ke ke konsep jadi kalau kita baca kamus tadi itu lebih kepada kata ya bahasa ya misalnya agama 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 kacau balau jadi agama itu tidak kacau balau nah kalau ada orang kacau balau agamanya itu tidak beragama kan itu itu tidak mudah tidak mudah sekarang ini kan lagi kontroversi betul tentang risik sihab ya saya jelas banyak tidak sependapat dengan pikiran pikiran beliau tapi tidak bisa disimplifikasi penilaian tentang beliau kan ya saya banyak tidak sependapat waktu di markas FPI saya tunjukkan sikap saya berbeda padahal saya di markasnya saya tidak bicara belakang saya pernah bicara di markasnya ketika di pengambar itu saat pengepungan itu maghrib kemudian saya dibawa ke sana hampir 4 jam dan saya menunjukkan sikap berbeda dan biasa kok jadi ada juga orang yang mungkin terlalu demagog ya terlalu berlebihan tapi memang ada hal-hal yang memang patut juga untuk di kritisi tapi banyak hal yang berlebihan pandangan orang dengan teman-teman FPI banyak yang berlebihan kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang ada hal-hal yang bisa di googling itu mungkin masih ada itu ya tulisan saya kronologi kasus di pekan baru itu saya menulis panjang kronologi bagaimana kita bersifat proporsional tapi kan ada framing yang selalu kalau ada FPI sudah begitu ya seolah-olah ini tidak ada maknanya itu FPI ya kenapa? karena orang masuk kepada sisi-sisi yang tidak komprehensif kalau padahal makna itu kan sebagian orang menganggap dia bermakna kan sebagian orang menganggap tidak bermakna ya jadi makna ini bisa masuk kepada bahasa dan pengaruh perkembangan filsafat belakangan menjadi filsafat bahasa termasuk nominalisme itu pengaruh karena ini salah satunya termasuk dekonstruksi masuk ke situ jadi kata itu bisa diobrak abrik bisa dibongkar kata-kata itu makna padahal setiap kata dalam filsafat kembali ke konsepsinya nah sekarang kita mengatakan apa konsep metafisika konsepsinya dulu konsep metafisika diambil dari mana ini konsep metafisika ini juga kalau kita lihat strukturnya diambil dari Yunani kan ya tapi muncul juga istilah istilah metafisika disini dengan kerangka Immanuel Kant padahal makna kata itu bisa sama artinya tapi kalau konsepnya bisa beda kita bilang filsafat itu artinya filosofia cinta kepada kebijaksanaan jadi kalau kita hanya masuk pada segi kebahasaan sama antara Yunani Islam dan Barat tapi kalau segi konsep beda strukturnya kan ya ya itu yang kita ingin urai terkait dengan makna yang kemudian dia berkembang di dalam bahasa berkembang dalam nominalisme ya muncul dua representasi yang penting di dalam perkembangan itu ingat waktu saya bilang kemari ada neokantian nah neokantian ini yang berkembang seperti ini jadi kalau teman-teman mempelajari misalnya bahasa pesawat bahasa di 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 apa namanya di di luar Eropa itu banyak berkembang di Amerika bahasa itu kita akan lihat asas-asas kantian ya kemudian juga fenomenologi fenomenologi itu juga ada ada dia punya karakteristik ontik jadi karakteristik kalau di kan disebut analitik bisa kita tambahkan di sini fenomenologi apakah betul ini bisa kita sebut neokantian ya jadi walaupun pasti sulit kita berhubungan dengan realitas tanpa asumsi ya jadi kita mendekati realitas jangan bawa-bawa asumsi-asumsi misalnya kalau kita bicara risik sihab sudah banyak asumsi di kepala kita siapa yang bikin ini apakah hasil penelitian kita atau kita dibentuk oleh cara pandangan dari luar kalau kita bangun sendiri tidak ada masalah tapi kalau itu bentukan dari hal-hal yang tidak terverifikasi hal-hal yang tidak teruji tetap punya satu situasi yang berbahaya secara secara pemikiran sangat berbahaya saya jelas dan ini juga di rekam saya kritik teman-teman bahkan saya kritik tapi kita tidak boleh mensimplifikasi beliau ya tidak boleh menyederhanakan dengan sebuah framing-framing yang menurut saya dibangun dengan saya baca status terbaru yang lain Dini Siregal tentang itu betul-betul tanpa konsep ini orang digerakkan di rekayasa apakah anda tidak yakin tidak pernah melihat bahwa Habib Rizik itu punya wibawa siapa orang yang bisa bisa punya karisma seperti ini hatta saya tidak bisa bisa mendatangkan orang sebanyak itu ya apa betul ini rekayasa mungkin saja ada beberapa rekayasa tapi memang dia punya wibawa di kalangan mereka ya menurut saya agak berlebihan itu dari segar sangat berlebihan dan saya akan melawan hal-hal yang seperti ini kenapa ya karena kita tidak punya satu riset yang serius dalam menilai seseorang ya menilai sebuah gerakan harus ada riset yang serius saya bukan bicara dari sekitar saya pernah dikepung pernah diintrogasi di markasnya langsung FPI di Pekanbar saya bukan bicara belakang saya bukan main main cyber enggak saya main berhadap-hadapan tidaklah senaib yang seperti yang dikatakan oleh Dennis Regal tapi bahwa FPI tidak ada masalah tidak juga mereka juga punya masalah asas seperti ini kan penting ya kenapa yang di kepala kita kalau bilang FPI apa di kepala anda satu merusak kemarin ke bandara jamurisik rusak katanya revolusi bayangkan itu ya bahwa itu tidak benar iya tapi jangan anda menyimpulkan secara keseruan itu kan tidak mudah jadi ini berbahaya ini makna-makna ada ciri analitik ada ciri analitik atau mungkin agak bagus sedikit common sense common sense tidak bisa seperti itu tidak bisa seperti itu lebih yang apakah dia pernah melakukan research datang melakukan wawancara menggali itu ada pertempuran makna seperti sekarang ada pertempuran makna Habib ada pertempuran itu sekarang ya ada perang seperti itu yang dilakukan oleh anak muda siapa namanya itu dan itu pintu cerdas sebab wawancarnya bagus nah kalau seperti dia recall atau siapa itu bagus karena ada skema intelektualnya ya tidak common sense jadi kritiknya masih bisa kita kembangkan tapi kalau hanya ini rekayasa ini konspirasi ada Taliban enggak ada skemanya tapi kalau recall itu siapa itu pintar itu ya bagus ada skemanya nah saya ingin kita tidak terjebak kepada otak arti kata yang kita tidak punya landasan-landasan ilmiah yang akurat kenapa? karena kita hobi kita hanya meriset jejak digital ya enggak ada kerjaannya kecuali di ruangannya saja padahal menyimpulkan itu perlu pendekatan-pendekatan antropologi ya perlu mendekatan-pendekatan antropologi antropologi itu hubungan antara pengetahuan dengan perilaku ya di kalangan para filosof sudah mulai berkembang antropologi filsafat ya transenden transenden filosofi ya itu makna jadi sepertinya ada kecendungan intelektualisme yang bergaya analitik kenapa yang yang dikembangkan adalah emosi emosi saya saya juga melihat banyak hal yang tidak pantas yang dilakukan teman-teman EPI dan itu menyedot emosi kita tapi kita tetap harus jaga karena ini orang punya wibawa punya karisma dan saya rasakan itu ketika berkumpul dengan mereka saya rasakan itu hampir empat jam saya diinterogasi tapi disitu sebenarnya saya sedang belajar mereset karena tidak ada kesempatan untuk masuk kecuali kita di kepumbungnya lumayan ada kesempatan masuk kita bisa belajar dan tidak tidaklah senaif banyak yang dikatakan orang bahwa kemudian ada kritik iya tapi semakin ke atas itu itu ada fragmentasi-fragmentasi yang menarik untuk dilihat jadi tetap saja buat saya teman-teman EPI itu EPI ini adalah fenomena fenomenal yang tidak bisa disimplifikasikan bahwa kemudian ada hal yang saya tidak sependapat banyak yang saya tidak sependapat apalagi ketika dia bilang gusur buta mata dan buta hati saya menulis itu saya kritik tapi kan kita tidak bisa melihat hanya pada personalitas ini kan gerakan kan gerakan militan militan sangat militan bahwa kemudian kecendungan militansinya kita menganggap bahwa itu kemudian mungkin kita menganggap merusak tapi mereka militan yang orang tidak lihat bahwa disitu ada proses moderasi ada proses moderasi nah itu saya hanya ingin mencatatkan betapa beratnya orang membangun skema-skema analitik kenapa? karena seperti tidak ada celah kita untuk membuka data mengembangkan analisa kita dari celah-celah data yang tersedia kita membatasi pada fakta-fakta yang memang kita sudah tidak suka padahal juga kita harus melihat yang kita ambil contoh Syekh Jabir Ali akhirnya jadi kuliah umum ya tapi penerapan ini penting Syekh Jabir Ali itu Syekh katakanlah selama ini bentuk dawahnya itu lembut tolerans luar biasa dan dia datang ke Habib Rizs maksud saya begini ikutilah jejak seperti ini datanglah ya datang Syekh Jabir Ali itu datang kenapa kita tidak datang? Habib Lutfi oh ini ketua tarikat alawi besar ketemu kok dengan Habib Rizs maksudnya apa? jangan jangan kita membicu satu skema-skema yang justru memancing perang padahal ada ruang kita membangun dialog buktinya saya bisa berdialog dengan teman FPI dan saya membangun sikap yang berbeda dan saya tidak ketakut waktu itu panas-panasnya Ahok dia tanya saya tentang Ahok saya bilang kalau tidak ada pilihan yang lain yang tersedia sekarang saya pilih Ahok di depan mereka itu apakah mereka pukul saya? tidak kenapa ada stigma yang berlebihan seperti itu? asas proporsional itu penting ya tapi kalau skema-skema analitik seperti yang dikembangkan dan Dennis Regar Ade Armando ada hal-hal yang saya juga terima tapi common sense kalau recall bagus itu Habib Rizs siap bukan Habib tapi dia ada argumentasi ya artinya itu sudut pandang baik saja tapi kalau sekedar ini kerasa digerakkan orang Jawa Timur kok berpikir hanya seperti itu? berapa yang digerakkan direkasi dan dibayar apakah dia tidak punya data ada yang bergerak dengan Nurani? demo 212 itu apa semua itu dibayar? tidak bisa juga nah itu yang saya kira berbahaya model-model analitik ya tanpa data nah ini kan metafisika tanpa data tanpa data tanpa informasi maka disebut tidak bermakna sekarang yang lebih ekstrim memberikan makna tapi minim informasi dan informasinya lagi tidak terverifikasi Habib Lufi Habib Lufi bisa kok berketemu dengan Rizsik siap? Pak Jokowi pernah membuktikan kan waktu demo itu datang kok di aksi itu kenapa kita tidak mengembangkan masyarakat yang bisa cair seperti ini jadi jangan sampai ada penilaian kita minim informasi saya tidak bisa menilai kenapa Agus belum masuk tadi kenapa Andi tidak masuk kalau pun tidak masuk itu haknya tapi saya juga berhak untuk tahu yang penting manusianya ada merekanya ada di kamar tidur udah jangan dibangungkan yang penting kita sudah tahu karena orang tuanya taunya kesini kan ya dan sebagainya tidak bisa kita menilai bagaimana saya mau menilai saya tidak punya informasi Tuhan metafisika dianggap tidak bermakna tidak bermakna konstruksinya empiris berarti tidak ada yang bisa di persepsi tidak ada yang bisa dikembangkan disitu analisa tidak ada tapi kenapa dia berkembang menjadi bahasa kenapa dia berkembang menjadi nominalisme misalnya kenapa dia berkembang menjadi fenomenologi menjadi ilmu yang luas hanya berangkat dari satu titik persoalan yang kita nol informasi kalau istilah Pak Rocky itu apa nol informasi ya hoax itu nol informasi kenapa bisa berkembang begitu ya jadi neo kantian kita akan lihat nanti perkembangannya justru yang analitik yang neo kantian saya belum mendengar neo kantian yang berkembang dalam saintifik saya belum mendengar tapi yang berkembang neo kantian ini perkembangannya pada jalur analitik neo kantian kecuali ada informasi lain yang anda punya tapi neo kantian di sisi sintetik dalam hal ini sains saya belum punya informasi baru bisa jadi yang saya tidak punya informasinya karena saya tidak concern disitu secara sungguh-sungguh tapi kalau kita lihat yang berkembang adalah yang jalur analitik nah kenapa bisa berkembangnya padahal nol informasi kenapa masuk ke makna makna itu liar kan liar itu pasti liar makna itu seperti dalam estetika dalam seni itu makna itu bisa liar kalau anda bagus berkunjung ke kalau ke Jogja ini banyak museum emang-eman di sini tidak berkunjung ke museum museumnya Basuki Abdullah yang terkenal di sekitar UIN jembatan itu sebelah kiri museum afandi itu Basuki Abdullah disitu kalau tidak salah kan ya itu itu dia melukis pakai tanggung jadi media kampas ini dikasih begini di akhir kehidupannya dia spiritual bagi saya yang tidak mengerti dunia seni ini nol informasinya kan ya nol bagi saya karena saya nggak ngerti begitu maka saya tidak layak menilai kan tidak layak karena saya nol informasi saya tidak bisa melihat itu bagus atau tidak kalau sekedar yang dilihat indah indah dulu dia beliau dikenal awal-awalnya pelukis yang perempuan-perempuan Bali masih ada di sana juga dia lukis istrinya dari belakang itu dia lukis seperti masih ada tapi kalau lihat yang belakangan lihat yang di belakangan dari sisi indra ya bukan dari sisi rasio karena saya tidak punya informasi untuk bisa menganalisa tidak punya pengetahuan untuk bisa menganalisa itu indah sekali suasana spiritualnya tapi bagaimana saya memberi makna saya hanya bilang indah indah ini makna kan bagaimana saya menganalisis itu tidak punya informasi seandainya beliau masih hidup mungkin kita bisa tanya atau dia menulis kan bukunya tentang apa yang dia lukis proses kreatifnya mungkin ada museumnya museum afandi bagus lihat di situ hal yang sama pada perkembangan neokantian berkembang hal-hal yang dasarnya sebenarnya adalah nol informasi analitik kan ya nol tapi kenapa dia berkembang coba kita renungkan begitu ya nah untuk matematika mutlak niscaya tapi tapi bukan watak rasio sebagai sumbernya kan ya bukan watak alam sebagai sumbernya tapi bermilai mutlak ini juga kalau dikaji bisa kita akan akan banyak perlindungan kita tidak masuk itu kita saya mau masuk ke yang analitik saja jadi buat analitik bukan sintetik primer bukan sintetik sekunder tidak bisa terkait dengan pengetahuan logis itu metafisika jadi kalau kita ambil pada sintetik berarti harusnya kita lepas metafisika ya harus dilepas karena ini tidak terkait dengan pengalaman edrawi tujuan kita ini membahas sebenarnya apa sebabnya itu tidak dilepas yang saya bilang akar soalannya pada yang apa namanya sesuatu pada sesuatu itu sesuatu di dalam sesuatu ya berarti itu sudah jelas terpisahnya tidak ada jalan untuk mengaitkannya kenapa ini dikaitkan dibagi menjadi bagian dari teori pengetahuannya kan menurut maka saya sudah ini tidak ada oke selanjutnya teori pengetahuan ini membuatkan dua kesalahan dasar ya mari kita lihat kesalahan dasarnya yang pada analisisnya ini tidak bisa sudah dipadukan tidak tidak ada dasar untuk bisa menarik di dalam nilai pengetahuan ya kalau di tasawur di tasdik masih fine-fine aja tapi kalau kita masuk pada nilai pengetahuan tidak ada dasarnya kita mau bilang objektif tidak bisa mau bilang subjektif tidak bisa dia memang realitas di luar pikiran sementara pengetahuan dia adalah sintetik dan sintetik itu relatif ada yang primer bersifat mutlak tapi tidak ada kaitannya dengan analitik bisa diberikan ini posisinya masih ada harapan masih ada ya sekarang harus cek harapan tiap hari ya besok saya bawa hasil tulisannya saya bikin poin-poinnya semua kesimpulan di sini supaya terlihat secara lebih utuh kan dari 40 nanti saya minta tolong satu orang tulis di sini ya jadi kita saling belajar kan tentu tidak semua poin-poinnya saja jadi setiap satu tulisan saya ambil satu yang saya anggap sebagai secara subjektif saya anggap itu yang kayaknya paling kuat yang dia tunjukkan ya nanti kita lihat itu 40 gimana warnanya kelas kita ini masih ada harapan atau tidak ada kemungkinan oleng atau tidak ya oleng atau tidak dua kesalahan dasarnya mari kita lihat maksudnya apa kesalahan dasarnya ada satu keyakinan mutlak tetapi tetapi tidak bisa dinilai di alam tidak bisa ke tapi dia mutlak bagaimana kita mencari nilainya padahal bukankan nilai pengetahuan itu harus di 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 realitas nah matematika itu bagaimana satu persipatan satu persipatan tapi dia sendiri dari mana dan dikatakan ini mutlak tidak mengandung kesalahan karena dia diturunkan dari jiwa kira-kira begitu dengan pola-polanya terungkan dari jiwa dia tidak berasal dari luar dari luar dirinya ya bukan dari alam bukan dari rasio sehingga orang bisa curiga bahwa bisa jadi pengetahuan tersebut salah kan bisa karena dia tidak ada frame-nya di luar di alam tidak ada frame-nya di rasio tapi dia mutlak mutlak kalau pada atributnya kalau pada atributnya bisa 2 tambah 2 4 sudah ini mutlak ini sifatnya tapi kalau ini disifatkan di luar bagaimana caranya adakah kemungkinan pensifatannya itu salah kalau kita sifatkan di luar namanya alam kan ya jadi kalau ada yang diturunkan dari watak dalam diri kita yang bukan dari rasio bukan dari alam terus tambah 2 ini ini mutlak ini mutlak apa ini harusnya ini kan logis prinsipnya kan identitas matematis harusnya non kontradiksi tidak ada kontradiksi di dalamnya kalau kalau begitu ini sebenarnya prinsip rasio kalau bukan prinsip rasio bukan prinsip alam prinsip apa ini matematika mau dibawa kemana nah satu-satunya yang mungkin ini masuk ke rasio kalau pensifatannya dia bisa ambil dari alam jadi wataknya ini watak sintetik bolehlah dia sebut primer tetapi nilai ini pasti bisa di diuji bisa dicari dia di luar dengan prinsip-prinsip non kontradiktif kalau tidak dibawa ke frame seperti itu maka orang bisa menduga bisa menilai macam-macam karena dia ada di titik yang tidak bisa dinilai kan nilai itu mutlat sementara kalau dibawa ke alam relatif tidak ada yang pasti kan di alamnya satu-satunya ini dibawa ke rasio tapi dia bilang ini bukan dari rasio dia menolak gagasan bawaan kan bukan ini adalah pola-pola dibawa ke alam mensifatkan ke alam tidak bisa kita mensifatkan ini kalau begini nanti jadinya begini-begini ya tetap ketika masuk ke alam bisa terjadi error bisa apa yang dipastikan di pikiran kita kita masuk ke alam berdasarkan kondisi alam ya kita cuma bilang empat jam lagi atau lima jam lagi setengah 12 berarti lima jam lagi saya akan mengajar besok untuk yang kelas pengelola jam lima setengah jam lagi lima setengah jam lima setengah jam lagi atau enam enam jam lagi bisa kan saya sifatkan tapi ketika menjalaninya bisa bergeser mutlak apa tidak itu enam jam lagi enggak hanya dalam proyeksi di atas kertas saya akan mengajar lagi sepagi jam lima lima belas santri pengelola lima lima belas berarti dari sekarang ini sekitar lima enam enam jam enam jam lagi kalau di atas kertas tapi ketika masuk ke pengalamannya enggak bisa benerai mutlak ini bagaimana benerai mutlak eh hanya mutlak di pikiran Allah itu mutlak eh mutlak di pikiranmu tapi hidupmu kok seperti tidak percaya Tuhan Allah tak terbatas kita baru punya masalah sedikit seperti sudah mau kiamat padahal Allah itu tak terbatas jangan batasi hidup itu seperti yang kita alami Allah tak terbatas di atas di atas masa kita dekati Allah tergantung suasana kalau lagi senang husuk betul kalau lagi susah atau sebaliknya kalau lagi susah dekat betul jadi kita dekati Allah berdasarkan suasana kita berarti membatasi tak terbatas mau susah mau tidak ya dekat mau lagi senang ya dekat ya memang tanggung jawab begitu saya harus mengejarkan sesuatu saya tidak suka ya saya kerjakan tanggung jawab kalau saya kerjakan suka dan tidak suka tidak ada ya saya kalau menunda kelas itu saya tersisa saya tidak suka sekali membatalkan kelas tapi karena ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan yang harus saya menunda kalau saya setiap mau membatalkan itu pedih rasanya membatalkan karena sesi kan masih panjang tapi karena sebuah tanggung jawab jadi saya mencari tanggung jawab susah itu terserah nanti kita akan sampai kita tidak tahu lagi apa artinya susah dan senang yang kita tahu kita cuma menjalankan tanggung jawab kita kata Imam Ali sabarlah sampai sabar itu meninggalkanmu jadi jangan berhenti bersahabat kecuali dia meninggalkan kita seringkali kita yang tinggalkan dia ya madal kalam kalau luar biasa itu ungkapan-ungkapan Imam Ali pintu ilmu begitu ya jadi sintetik primer diklaim mutlak tidak menyelesaikan bahwa kita 2 tambah 2 itu 4 mutlak di pikiran kita jelas sudah sehingga ada orang banyak kemudian terkesan dengan matematika itu hanya di pikiran ya tidak bisa diterapkan di kehidupannya jago sudah kalau di pikirannya ketika masuk pada matematika terapan itu tidak mudah persoalannya tidak tidak sesederhana dengan angka-angka itu kan kita dikasih lihat tuh corona naik segini naik segini tapi sebenarnya naik turunnya itu karena apa kita tidak dikasih tahu jadi angka-angka ini teror teror kan harusnya kan angka itu memperlihatkan konteksnya kalau tidak lihat konteksnya kita menakutkan ini sehingga sempat dibuli ibu Risma kan Surabaya banyak tidak dia banyak itu karena dia banyak melakukan swab jadi kalau mau kelihatan sedikit ya hindari swab sedikit kasus karena tidak ada spesimen yang banyak kan sementara ibu Risma melakukan swab dan murah jadi angka yang tidak ada informasinya 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 alam dan ini yang mengganggu kita sintetik primer walaupun bukan itu arah kita tapi saya kasih catatan ke situ arah saya ke analitik ya mari kita baca yang kedua yang begini metafisika disebut tidak bermakna karena dia membuat satu kerangka pengetahuan dalam relasi empiris kan bukan dalam relasi yang rasional kenapa dia men-scape pikirannya hanya dengan kerangka yang empiris kenapa dia tidak masuk pada yang logis pada yang rasional nah tentu itu pilihan beliau tapi menganalisis metafisika tidak bermakna karena dia mengoperasikan pikiran-pikiran empiris yang kita sebut itulah sudut pandang kan ya karena yang dia organisasikan adalah pikirannya tentang hal-hal yang empirikal sementara dia non empiris maka dia menyimpulkan tidak bermakna jadi tidak bermaknanya kembalikanlah kepada cara berfikirnya jangan bereaksi kepada makna tidak bermakna jadi tidak bermakna pada operasi pikirannya kan dan kita bisa mengatakan bermakna kalau kita menggunakan sistem operasi pemikiran yang lain bisa bermakna satu yang analitik apa namanya maaf sintetik primer matematika sudah terlihat itu ya problemnya padahal operasi pikirannya kan persepsi indrawi kalau indrawi terkait dengan alam dan alam itu berubah tidak ada satu pensipatan mutlak di situ lantas kenapa matematika masuk pada sintetik oh lebih kepada peletakannya kalau lebih kepada peletakannya tidak tidak perlu mengklaim kemutlakan kalau matematika ini adalah operasi logis maka sebenarnya dia bisa pindah ke analitik kan untuk melihat logis tidaknya metafisika itu bukan makna tidak bermakna kenapa dia tidak masuk dalam kerangka logika ada apa itu mestinya kalau dia konsisten dengan pernyataan mutlak pada matematika pertanyaannya metafisika ini mutlak atau tidak kalau dia klaim ada sesuatu pada sesuatu maka harusnya itu klaimnya mutlak kan karena dia mengatakan ada sesuatu pada sesuatu sesuatu itu mutlak atau relatif kan dia harus bilang apa kira-kira harusnya bernilai mutlak matematika saja dia bisa bilang mutlak walaupun kita pertanyakan dasarnya dari mana nah sekarang dia mengakui ada sesuatu pada sesuatu pengakuannya bersebab mutlak atau tidak mutlak dong bukan tidak bermakna mutlak ini kira-kira mutlak itu bermakna apa tidak itu bermakna bukan tidak bermakna dari sisi tidak adanya informasi tapi kalau dia mengakui keberadanya dia mengatakan sesuatu pada sesuatu ini sebenarnya bisa masuk kepada analisis logis dan kerangka logisnya isaratnya ada pada matematika karena matematika itu kan sebenarnya operasi logis identitas jadi ini kesalahan dasarnya dan sekarang penafsinya banyak tapi bangunan dasarnya ada problem tapi orang asyik dengan fenomenologi asyik dengan nominalisme karena luar biasa itu coba saya akan baca sedikit tentang atau teman-teman baca sedikit tentang fenomenologi banyak hal-hal yang memang bisa kita terima kita tidak ada masalah dari segi pemaknaan-pemaknaan pandangan-pandangan kan ya sebagaimana ada hal yang kita terima pada kan tapi dari segi struktur ini dua kesalahan dasar kenapa dia tidak bilang mutlak ini kenapa dia bilang tidak bermakna kalau kan bilang eh saya tidak bisa bicara mutlak loh kenapa kau bicara matematika mutlak dari mana ini padahal katanya juga ini sintetik matematika kalau sintetik kenapa ada mutlak kenapa tidak relatif tidak bisa jadi ada pengakuan tanpa disadari bahwa ini mutlak sebenarnya tapi kan dia tidak mau bicara gagasan bawaan prinsip keniscayaan kan padahal ini niscaya kan itu mutlak kalau kita tanya balik matematika itu mutlak artinya niscaya pasti niscaya berarti ini niscaya dong ini juga bisa dioperasikan kesini kan kenapa tidak bilang ini metafisika mutlak bukan tidak bermakna ini apa ini kok pindah ke tidak bermakna kalau dia bilang mutlak wah ini luar biasa harusnya kesitu nilainya kan karena dia mengakui ada sesuatu pada sesuatu nah pengakuan itu mutlak apa tidak pasti apa tidak itu pasti dong nah kalau tidak bermakna bedakan coba kita renungkan kata tidak bermakna dan pasti mana yang dituntut oleh fitrah kita kepastian kalau tidak bermakna terganggu-terganggu kita abang tidak bermakna buat hidup saya setengah mati kita dikasih begitu tidak bermakna jadi apa ya menyakitkan ini bilang tidak bermakna ini menyakitkan sebenarnya kalau kita mau ikuti perasaan menyakitkan mengatakan metafisika itu tidak bermakna kalau dia mengatakan mutlak itu yang lokis sementara kita tidak mau bicara perasaan kan ini bahasa perasaan bukan bahasa lokis kenapa ada operasi perasaan main disini nol informasi kan nol informasi tidak bisa bagaimana kita menilai orang kita tidak tahu kenapa dia tidak masuk kalau kita menilai berarti kita pakai perasaan ini tidak masuk dia tidak perhatikan ini tidak perhatikan ini apalagi kalau organisasi ini kenapa dia tidak masuk urapat ini penting acara dia tidak punya komitmen sama organisasi ini coba sekali menilai bisa jadi orang tidak masuk itu sakit perut bisa jadi orang yang macam-macam saya sudah capek organisasi sejak SMP saya sudah berorganisasi capek gitu aja terus kenapa ya karena memang begitu gerakan partisipasi orang bisa datang tidak datang yang mau maunya orang kecuali di pekerjaan profesional gaji lain coba dikasih gaji orang 5 juta datang orang rapat minimal siap rokok rapat saya ada rokok ini datang eh datang berapa ini ada saya lihat Malboro saya bawa ini ada kan yang kedua rapat bicara saja begitu tiba pelaksanaan semangat RAK semangat luar biasa membahas program detail ujungnya ini bikin rapat saja jadi buat saya ini makna tidak bermakna ini buat saya bahwa saya tidak mengatakan begitu ya ini operasi perasaan padahal sebenarnya sudah ada basis ke mutlak kan yang dibangun di matematika kan ya kenapa tidak punda ini ke mutlak kan menjadi ada diskriminasi ya di analitik dia bilang tidak bermakna di matematika dia bilang mutlak kenapa tidak digeser juga ini ke sedikit sedikit lagi kan satu ruangan satu ruang nah tapi apa sebenarnya yang terjadi kan hanya kan dan Tuhan yang tahu disitu nanti kita ketika ketemu beliau itu diinjinkan ya kita bisa bertanya kan tetap saja buat kita ini banyak undermine kan kita tidak bisa menuduh juga bahwa ini jahat atau apa cuma kita menilai ya kalau ini informasinya buat kita ini tidak ada hal yang filosofis ini ini bukan pembahasan filsafat ini makna tidak bermakna kalau makna tidak bermakna itu masuk kepada irfan filsafat itu mustahil mungkin niscaya itu kan operasinya kalau filsafat ya dia main ke logika makna tidak bermakna ini rasa bisa dimengerti ya itu situasi yang terjadi pada analitik ketika kita di awal mengatakan sesuatu pada sesuatu sesuatu dan sesuatu pada kita sesuatu pada sesuatu itu tidak ada bangunan pengetahuan maka wajarlah masuk pada hal-hal di luar jalur pengetahuan dan konstruksi pengetahuan adalah empiris dan empiris itu jalurnya ke sintetik sekunder tapi juga kita terganggu ada kata mutlak yang sesungguhnya kalau konsisten asas ini tidak ada di ilmiah kan ya tidak tidak ada asasnya karena ilmiah itu bicara kemungkinan-kemungkinan ilmiah kemungkinan-kemungkinan kalau kita ingat kerangka fasabatuna mutlak itu pada pengetahuan keniscayaan kan sedangkan kemungkinan ini pada pengetahuan teoritis muncul kata mutlak di primer harusnya pindah kepada keniscayaan yang bisa di diberikan kepada pengetahuan analitik atau kalau mau konsisten dilepas saja itu analitik kembali saja sesuatu pada kita tapi memang kan kita harus mengikuti strukturnya karena dia mengakui ada realitas objektif di luar pikiran dan kemudian itu tidak dibangun pengetahuan disitu begitu ada pertanyaan? silahkan iya keresuan salam salam kalau misalkan dia mengatakan mengatakan ini adalah pengetahuan karena saya pikir ketika pengetahuan analitik ini kita sebutkan ke alam artinya ya mempunyai ada sendaran kalau kita ini kan analitik tidak ada sendaran ya artinya kalau kita tidak memiliki sendaran apakah dia memiliki makna atau tidak artinya saya lebih sepatat kalau itu tidak memiliki apa tidak memiliki makna kan analitik nyatanya tidak ada sendaran nantas pengakuannya untuk apa pengakuan bahwa ada sesuatu pada sesuatu untuk apa bagi kankuan kenapa kau akui saya baru kau bilang saya tidak bermakna untuk apa pengakuannya kan kita masuk ke bahasa itu saja kan untuk apa kau mengakui saya ada tapi kau tidak memberikan saya makna kan saya berapa kali mengulang itu ya mengakui adanya sesuatu pada sesuatu loh diakui tapi dia bilang tidak bermakna sakitnya itu luar biasa apalagi ini bicara hal-hal yang metafisika jadi secara pemikiran menolak kata tidak bermakna artinya kalaupun itu dia pakai tapi pengakuan tentang yang ini maksudnya apa kalau kita gabungkan berarti dia mengakui sesuatu pada sesuatu tapi tidak bermakna pertanyaan kita untuk apa kau akui kenapa mengakui apa arti pengakuan itu kira-kira tentang sesuatu pada sesuatu tapi tidak bermakna filsafat kan bicara tentang realitas kan ya dia tidak bicara apakah itu bermakna atau tidak bahkan kita sekarang saja mengakui realitas seringkali kita tidak memberi makna yang penting pada realitas itu masalah sikap kita kan yang paling penting mengakui tidak apa-apa orang mengatakan saya seperti ini saya seperti ini ya hari ini saya dapat curhatan dari seorang istri karena dia tinggal sama ibunya kemudian dikomentari oleh parnya kok kira-kira singkatnya begini ibu kok seperti jadi pembantu di rumahmu seperti asisten rumah tangga oh tidak dia bukan asisten terus dia kirimi dia kata-kata asis asis itu artinya membantu kan namanya asisten itu namanya membantu berarti kan kan dia bantu masak dia bantu berarti kan memang membantu kan namanya definisi asisten itu adalah membantu kan tidak ada ruang lingkup yang jelas kan yang disebut membantu ya pokoknya membantu ya membantu apa yang dia minta ya membantu kan pembantu semua kita ini cuma pembantu membantu teman-teman teman membantu saya kan kita posisi sama pembantu tapi stigma pembantu yang tidak baik kan ya padahal pembantu itu mahal harganya cuma kita di Indonesia dijatuhkan harganya coba suruh orang yang hebat-hebat tampil di publik ini suruh dia cuci pakaiannya suruh setrika pakaiannya betapa tingginya itu yang dikaitkan oleh Marx dia kaya raya tapi pembantunya beli motor aja tidak bisa dimana teori nilai kerjanya itu tidak ada betul itu Marx bagaimana dia bisa beli aparten beli apa pembantunya beli rumah aja tidak bisa sementara dia hidup dalam sistem kerja yang sama kan bayangkan kalau pembantunya tidak mestinya kan harusnya ada pengakuan tentang keuntungan yang dia dapat harus juga menjadi bagian yang bisa apa istilahnya punya efek trickle down dia punya efek pada membantu dia itu mengganggu saya betul betul atau maksudnya bagaimana kita membantang begitu ya risuannya jadi saya sebenarnya tidak masalah dengan tidak bermakna yang saya cuma terganggu pengakuan tentang ini diakui diakui kasihan baru dia bilang tidak bermakna yaitunya yang masalah ini kalau makna itu silahkan saja tapi kalau dikaitkan pada sesuatu yang diakui tapi tidak bermakna nah kritik kita kepada pengakuan itu kira-kira apa maksud pengakuan itu adakah ketakutan-ketakutan dogmatis karena kalau dia tidak mengakui itu bisa di di persekusi dan sebagainya kan berarti kan tidak independen pengetahuan ini dia bergerak karena tekanan-tekanan dia tidak mandiri silahkan ya 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 terima kasih kalau dilihat yang dimaksud rasio itu yang sintetik instrumen bukan kepada analitik karena analitik kan tidak melibatkan pengetahuan jadi rasio itu maksudnya ke sintetik bukan ke analitik kan itu makanya kita kritisi ini analitik apa sebenarnya ini ya karena dia tidak bangun ke rangka rasionalnya kan dia masuk pada rasio yang matematis mutlak kenapa tidak pindah ke analitik kalau memang konsisten dengan rasio sebagai sumber konsepsi semakin jelas ya memang sudah doa-doa malan-amalan ini naik sudah 41 42 sudah lebih insyaallah lebih ringan lebih ringan begitu kan ya jadi dia bicara rasio tapi struktur rasio ini maksudkan sebenarnya lebih banyak kepada sintetik karena kan rasio nya berhubungan dengan persepsi indrawi kan ya dia menolak gagasan bawaan ya silahkan ya tadi dikatakan bahwa eh matematis dalam kan ini dia tidak bersumber dari alam ataupun dari rasio kemudian dia berdiri sendiri dan sifatnya dia berdiri kemudian juga dikatakan bahwa analitik itu tidak bermakna dalam kesimpulannya tanpa lainnya kemudian kita memberikan satu penilaian bahwa tidak bermakna itu merupakan bahasa rasa bukan bahasa dalam ya bukan bagi saya yang bilang saya yang membuat ilustrasi itu ya ya maksud saya apakah berimbang sesuatu atau meletakkan misalkan tadi dikatakan bahwa seharusnya kan ini sudah mencapai satu kencayaan atau kebanyakan di matematis kenapa itu tidak digeser kepada analitik analitik dan apakah berimbang sesuatu kita katakan demikian ketika memang dalam tasawurnya beliau bahwa analitik itu hanya bisa dicapai melalui rasa tapi bukan dalam pengetahuan yang bersifat kualitasnya kepastian ya ya yang dipermasalahkan berarti apanya nih kita memberikan satu penilaian yang itu juga sebenarnya berbeda dari nilainya ya saya mengatakan ini saya tidak bisa masukkan pada analisis logis soalnya yang saya harus kita harus kembalikan ini sesuatu pada sesuatu itu silahkan disebut bermakna atau tidak bermakna tapi ini diakui ada atau tidak diakui mutlak apa tidak niscaya apa tidak kenapa bukan penekanan ini kan ya silahkan ini makna tidak bermakna silahkan karena mungkin nol informasinya tapi yang kita tanya sesuatu pada sesuatu diakui itu tidak diakui kan nah kalau pengakuan ini mutlak apa tidak relatif apa tidak karena mutlak ada di sintetik relatif ada di sintetik tapi kenapa ini tidak bisa masuk ke rangka mutlak dan relatif nilai pengetahuannya itu sebenarnya kalau ini tidak kemudian hanya ini dikembangkan berarti tidak punya satu tanggung jawab pengetahuan hanya masuk pada sekedar operasi yang kita rasakan saja bukan kan banyak orang berhubungan Tuhan dengan perasaan-perasaan merasa dekat merasa dekat kalau mau dekat dengan Tuhan hitung saja timbangan amalnya jangan cuma merasa dekat ditimbang saja kebaikan kita berapa dan kebaikan kita itu dengan satu motif kebanggaan wujud dan sebagainya dan itu lebih objektif daripada sekedar merasa dekat apa yang kita sudah bikin ini di usia seperti ini kebaikan apa yang kita bikin dosa apa yang kita bikin kok saya punya merasa dekat hanya karena baru sholat malam selama kajian bahwa itu pendekatan kepada Allah iya namanya pendekatan tapi menyimpulkan dekat dari mana dasarnya sudahkah kita diuji dengan kehilangan ini kehilangan ini kehilangan ini kehilangan ini sudah ada ujian nah misalnya kan itu harus diukur secara objektif kalau sekedar merasa dekat saya kira tidak bisa bagaimana merasa dekat itu sangat sulit ya perasaan ini bermakna tidak bermakna sulit karena kalau pengetahunya cuma kemungkinan kepastian mustahil bicaranya kan tiga itu dalam filsafat carikan saya studi-studi filsafat yang berbicara tentang makna tidak bermakna kalau kita bicara epistemologi kan hanya tiga mungkin pasti dan mustahil bicara epistemologi kalau bicara ontologi eksis atau tidak punya realitas atau tidak jadi ini kira-kira kalau kita menggunakan bagi sada ini refleksinya kan refleksi tidak ada masalah ini seperti yang dikatakan mau mengatakan juga saya tidak ada masalah tapi yang ini loh kenapa ini tidak dianalisis nilainya ya sebenarnya bagaimana orang diakui tapi tidak diberi makna seperti tekanan terhadap masyarakat minoritas orang-orang tanda petik minoritas ya mereka kan warga negara tapi mereka kenapa diperlakukan berbeda dengan yang lain dan senyapa mereka juga warga negara dia punya KTP siapapun orang itu siapapun kalau anda lihat orang LGBT Usman sudah ketemu LGBT itu nangis kalau anda lihat mereka itu orang yang punya keinginan mendekat kepada Tuhan tapi mereka mengapa didiskriminasi seperti itu yang katakanlah kita menganggap ini agak melenceng nah yang tidak yang Ahmadiyya, teman-teman Sia mereka warga negara ada tidak dalam konstitusi Sia, Ahmadiyya tidak ada, konstitusi itu warga negara dijamin tapi kenapa tidak ada pengakuan tentang hak-hak mereka sebagai warga negara apa maksud kenapa bukan itu yang dianalisa kita pasti bilang apa arti mereka kecil secara politik tidak bermakna cuma 0,1 tidak ada kita mau bilang mati-matian tidak ada dukungan akseptabilitas disitu ya cuma 0,0 sekian persen ukurannya kan ini bisa nyumbang suara berapa kalau saya masuk ini kalau saya masuk ke Isu Ahmadiyya bisa gugur elektabilitas saya yang mayoritas jadi psikologinya adalah minoritas dan itu diskriminasi ya karena kita tidak boleh memperlakukan orang berdasarkan mayoritas minoritas siapapun orang itu mau satu orang pun harus kita hormati nah ini risiko suara terbanyak mengorbankan warga negara karena psikologi mayoritas dan ada psikologi minoritas sekarang mana yang ini pengakuan tentang mereka sebagai warga negara atau bahwa mereka ini tidak bermakna secara politis tidak ada makna politis yang mendukung mereka ya tidak ada makna kuantitatif kan mereka diukur dari suara mau masuk ke kelompok kecil ini ya 0,1% masa saya masuk ke sini 90% dukungan saya bisa hancur kan akhirnya masuk ke hal-hal seperti itu tidak kepada hal-hal yang memang fundament masih terlalu jauh kita bicara begini iya 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 nol informasinya kan secara indera itu disebut analitik bukan bukan di alam karena kalau di alam harusnya bisa di indera kan arketaikan saya udah bilang bahwa ini sebenarnya metafisika ini arketaip strukturnya kan saya sudah pernah bilang ya ini arketaip sebenarnya ini bukan di alam bukan di rasio kan ya mestinya keluar aja karena tidak sesuai dengan asasnya asasnya kan tadi itu alam dan rasio sementara arket apa namanya metafisik analitik ini bukan alam bukan rasio harusnya dia idealisme dong makanya dia punya kesamaan dengan Berkeley Iya realitas objektif di luar pikiran tapi kan sebenarnya bukan alam karena kalau alam bisa di indera kenyatanya tidak bisa di di indera iya sejak awal cuman kan kita ikuti terus karena dia ada terus gimana kita mau persegi dia ada terus eh jangan kok ikut saya kenyatanya dia ikut terus kasihan masa kita mau begitu saja mengabaikannya ya kita ajak dulu baik-baik eh kesini terima rasio sebagai semua dia terima tapi kalau kita perhatikan rasionya sebenarnya bukan rasio yang betul-betul yang dimaksud kategori locik tetapi kategorinya adalah ilmiah juga instrumen juga sejak awal saya sudah mengatakan bahwa ini arketaip ini analitik ini arketaip strukturnya strukturnya struktur arketaip ciri platonya ada tapi menariknya dia mengakui realitas objektif di luar pikiran makanya kita ikuti terus ini karena ada pengakuannya kan Hai Nah kalau ada pengakuan itu mestinya dia kasih nilai mutlak kenapa dia kasih nilai tidak bermakna yang dibutuhkan bukan makna atau tidak mengakui dia ada atau tidak secara mutlak pasti atau tidak kalau dia mengatakan metafisika tidak bermakna dengan mengatakan metafisika itu pasti konsekuensinya pasti beda tidak bermakna berlain di orang tidak ada maknanya tapi kita mengatakan metafisika ini mutlak adanya woi lain kalau mutlak dia geser ke ontologi kalau tidak bermakna masuk aksiologi bagaimana bisa langsung pada nilai-nilai sebelum orang meletakkan kemutlakannya di dalam realitas Bukankah kita bernilai itu kalau orang diakui dulu adanya baru kemudian kita meletakkan nilai kalau tidak diakui adanya tapi kemudian disebut tidak bermakna ini kan sudah ada ambiguitas kalau begitu jangan bilang sejak awal tidak usah mengakui sejak awal saya kalau begitu kan itu lebih clear ya daripada saya dibawa-bawa terus kemudian ujung pembahasan dikatakan tidak bermakna jadi apa artinya sih dibawa-bawa terus ini mending sejak awal hempaskan saja lepaskan saja kan itu John blok ngambil keputusan itu lepas saja nah itu yang ya seperti kata Arlan sejak awal sebenarnya masalahnya coba kan dia bawa terus masalahnya dibawa terus ya terakhir lagi les dan kita harus setelah kemudian saya masuk pagi besok jam lima lima belas Hai mengatakan bahwa matematik itu bisa disintifiskan ya meskipunnya sesuatu yang murtas itu ya itu juga bukan mestinya kan mutlak kok dibawa suka alam nanti dia berubah lagi jadi seperti yang yang sudah saya bilang juga sama tadi cuma dari sisi pengakuannya ya kita harus terima itu pengakuannya kan tapi pengujiannya tidak bisa dipertahankan kita belum bisa masuk nalarnya artinya kalau mutlak mutlak sudah tapi kalau mau disintesiskan artinya yang mutlak itu sebenarnya cuma analitik itu mau saja ini kan ini kan tidak ada sintesisnya karena sudah dijamin tidak berubah kalau dia bilang mutlak matematika masuk ke alam ini bohong ini kita coba di alam tidak seperti itu itu kan harusnya ini saja yang mutlak kan ini tidak ada sintesisnya ya ya akhir kalam akhir kata kita punya harapan sedikit punya harapan bahwa kerumitan-kerumitan yang mereka bangun juga berasal dari kerumitannya memang di dalam memang sudah ada persoalan dan kita paksa untuk masuk kepada hal-hal yang punya persoalan maka kita harus masuk dulu kepada persoalan yang membangun ini ya ibaratnya rumah ini kita sudah beli dengan mewah tapi sekarang ternyata ternyata rumah itu ber menjadi apa ada masalah legal tanahnya jadi ada rebutan harta warisan jadi ini ada tidak kuih walaupun memang kita lihat rumahnya mewah jendela wu komplit dari luar ya tapi ketika kita lihat surat-suratnya banyak yang tidak jelas surat-suratnya ini setidak tidaknya itu tugas kita tentunya untuk menguji ya kita sudah dapat informasi dari paket sadar dan gambar mengatakan membingungkan kata-kata tidak kosong ya bahasa basi apa yang kita sudah sebutkan saya kira ada alasan untuk mengatakan itu tapi yang paling penting bukan itunya pemahaman tentang ada ketidak kalau sudah ditangkap dari arlan sudah ditangkap oleh engkel sudah terlihat ya problem-problemnya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati